Intro Menjalin cinta terlarang seorang pria di Kudus, Jawa Tengah membunuh wanita selingkuhannya di kamar hotel. Pelaku ingin mengakhiri perselingkuhan karena diketahui oleh istrinya, namun ditolak korban. Polres Kudus, Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel di Desa Getas Pejaten Senin 26 Oktober lalu. Tersangka merupakan pasangan selingkuh korban yang nekat menganyanya korban hingga meninggal. Keduanya terlibat cek cok lantaran korban menolak saat tersangka ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka yang sudah terjalin 3 bulan. Tersangka mengaku perselingkuhan ini sudah diketahui oleh istrinya. Pada hari minggu, yang bersambutan minta untuk bertemu di hotel, kemudian setelah bertemu, kemudian hubungan sekali, kemudian setelah itu yang bersambutan menyampaikan kepada korban ingin untuk pisah karena sudah ketahuan oleh istrinya. Tersangka mengaku bertemu korban di acara reuni sekolah, setelah itu keduanya sering berkomunikasi yang berakhir dengan hubungan cinta terlarang. Polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.